Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI Kali ini kita berjalanan menuju ke Pespan ya Kang Jani Siap Pak Masih di Tarik Medina Daerah Masih dekat-dekat sini ya Di video kali ini saya mau nanya-nanya nih Umpung ada Kang Jaya Benara sumber Benara sumber, ecek, ecek Yang gak pernah sedih Singkat saja langsung Biar penonton gak lama nonton Gak lama nungguin Pada pokok permasalahannya Ini permasalahannya masalah pengalaman jadi TKI lah Bisa dibilang seperti itu Kang Jaya Maksudnya pengalaman apa? Langsung aja, langsung aja nih Langsung pasti Kang Jaya tahu Kang Jaya Sebelum berangkat ke Arab Saudi Dulu ya Bahkan jauh-jauh hari Tapi kita sudah ada rencana mau ke Arab Saudi Apa yang dipikirkan kerja yang paling enak di Arab Saudi Atau yang diinginkan gitu Ah saya mah ingin kesana karena kayaknya ini enak gitu Nah kalau soal itu Di pikiran saya kebayang itu Kang Ya Jadi kan sebelum berangkat saya itu kadang suka nanya Sama orang yang pulang dari sini Dari Saudi kan dari daerah saya banyak Kang Lihat aja daerah saya Garanten itu bener Laki perempuan banyak yang ke Saudi Jadi di pikiran saya itu selama di Indonesia Gimana ya kalau saya ke Indonesia Berangkat ke Saudi kayaknya enak kayak orang-orang Nah apalagi suka ngobrol sama tenaga kerjanya Gimana sih kerja di Arab gitu ya Enak kembang Kang Oh cerita itu gak pernah pahit Kang Selalu enak Bener Katanya cuma ngantar sekolah di kira saya Iya Ngantar sekolah doang Katanya ngantar sekolah Paling katanya belanja Udah Katanya begini Oh pantasan Wadahnya kok umum Bersih Iya Berjalan di sana itu kebedakannya tidur Gak cerita Bahwa jadi supir itu 24 jam ya Dikira saya kayak di Indonesia aja Mungkin kalau udah malam Masa iya ngajikan duro ya Nah dibayangkan saya itu pokoknya enak Jadi yang dibayangkan Soalnya yang enak itu jadi supir Nah jadi supir Soalnya apa katanya Mau ke warung nongkrong di warung di Indonesia Kalau pulang sekolah itu kan bener Mumpu Apalagi kamu katanya dapetnya Di salah satu kota Tidak Mekah Madinah Rian Pokoknya kalau di 4 kota itu Katanya udah Kamu pasti betah Terkecuali kamu dapetnya Kayak ditabuk Kayak katanya Pokoknya di pinggir-pinggir lah Katanya Pasti gak betah Karena ada juga yang suka cerita Katanya suka apa Gembala kambing Apa Itu yang di kampung-kampung Makanya saya begitu Semangat ya Semangat Semangat Gerobak ditinggal Enggak Gerobak ditinggal Lagian kan di Indo Perusahaan gimana sih Bu ya Oleh-oleh-oleh gitu ya Saya ngobrol sama Sponsor Kalau di saya melalui Sponsor terus Kang Jarang yang langsung ke PT Sponsor Ngomong ke Sponsor Berapa ongkosnya Kata saya ada pisah bangganya Uuuuh malah tampak manis Tampak manis Kang Ayo kolom berangkat Tampak sekian Kamu medical pit Kalau dulu kan gak kayak sekarang Sekarang kan susah emang Kalau dulu Banyak Bisa Nah malahan saya mau ketipu Awalnya Nah cerita Jadi seru Ceritamu berangkat kesini Seru nih Nah saya ditawarin Salah satu teman Emang teman dekat sih Ngojek Lalu kan saya Ngojek Jadi itu ya Ditawarin Katanya Kamu mau ada rencana Berangkat ke Saudi Ya kata saya Cuma saya lagi Jari Sponsor yang bagus Yang murah Kadangkan suka dibohongin Ini maaf-maaf aja ya Emang suka ada ya Yang begitu Ya saya maafin Iya Lalu di maafin sama kamu Kamu sponsor ya Bukan Bukan ngomongin jelek Bukan ngomongin jelek Emang suka ada gitu ya Dibilangnya begini Dibohongin ya Bisa ada Ada ternyata Belum dateng Gitu bu Bukan nipu Bukan apa Maksudnya mungkin dia Karena biar semangat Apa gimana gitu ya Nah Kamu begini Ceritanya Terus bayarannya gimana Nah Soal bayaran Kamu medical pit Bayar setengah Waktu itu 12 juta Sampai berangkat Bayar Medical pit Bayar setengah Berarti 6 juta Kalau yang lain Kadang harus semua Kang Harus 12 jutaan Tapi setelah medical Medical pit Baru kita bayar Karena kan berarti Akit lolos ya Kamu ngapain bang Manggut-manggut Iya Nah Cerita bener Akhirnya saya dateng Ngobrol Sama sponsor Sama dia Di bawah Jangan sebutin lah Namanya ya Inisialnya Inisial juga Enggak lah Enggak usah Bener ini Enggak ngomong-bohong Bener Pertama saya mau ke Saudi Ngobrol Iya Ada misalnya Ada Di daerah mana Daerah Kampung Melayu Si PT Itu Oke Nah terus Berangkat sama siapa Sendirian Nah Saya udah mulai curi Ini orang Bener Biasanya kan suka Dianter sama sponsor Iya Kebetulan Saya tahu Bu Tempatnya PT itu Pernah teman saya Di situ Saya ngejenguk Bu Waktu kerja di Jakarta PT-nya itu Baraja Putra Kalau gak salah Lain Baraja Musti Lain Baraja Putra Kalau gak salah Saya tahu Pernah Lokasinya Di situ Berangkat Kan banyak Tenaga kerja Apa Calon tenaga kerja Laki-laki Di situ Kamar-kamar Saya nanya Sudah berapa lama Di sini Sudah pendidikan Banyak Pasporan Apa Bagaimana Pada ngeluh Bu Ngeluhnya Apa Katanya Di sini Banyak Yang Enggak terbang Lama Maksudnya Berbulan-bulan Bu Enggak diterbangin Karena Pisa Mungkin Belom turun Banyak Yang kabur Juga Perempuan Itu Dari PT Itu Iya Karena lama Bener Pengalaman Ini Bagi teman-teman Yang di Indonesia Kalau melalui Sponsor Harus Pasti Bener Jangan Cuma Asal-asal Saya Waktu itu Kan Namanya Orang Gatau Jadi Asal Memu Orang Nah Nah Kok Pajang Ini Batu Abis Ya kan Ceritain Itu Pengalaman Iya Kalau disingkat-singkat Kan Gak lucu Gak lucu Oh iya Kalau disingkat-singkat Separa-separah Jadi orang Gak menyimak Dengan Baik Oh gitu Nah Nanya Kang Pada lama Wah Udah Saya pergi Saya kan Biasa kerja di kompleksi Di perumahan Bu Jadi udah banyak teman Saya pergi aja Ke gerokok Udah Nanya-nanya Sampai gitu Enggak Sampai ke Direkturnya Enggak Bu Waktu itu Apa jaki Apa ya Direkturnya Saya pernah sih Emang Kesitu Nengok teman Jadi tahu Persis Dasar nasib saya Harus Bagus Mungkin Ya Enggak Mau Ketipu Semua orang Udah Nah Pas kedua Harian Dia ngebel Bu Si sponsornya Itu Kamu dimana Saya Di rumah Teman Loh Kalau di rumah Teman Ketanya Enggak Di PT Kamu Ngebohongin Saya Bang Jaya Itu ada Pesawat Turun Turun Pengen Bulang Terus Lanjut Akhirnya Kamu Ngebohongin Saya Kata Saya Orang Yang Di PT Itu Sudah Berbulan Bulan Belum Ada Yang Terbang Malahan Banyak Yang Pulang Perempuan Juga Banyak Kabur Dari PT Itu Pulang Kampung Boy Kaburnya Itu Bukan Kabur Kemana Pulang Kampung Saking Kesel Mungkin Kata 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 Kamu Mau Dipo Udah Sekarang Katanya Saya Mau Kesitu Oke Kamu Kalau Mau Kesini Kata Saya Ada Di Grogo Teman Saya Ini Kata Saya Kamu Kalau Berani Ya Kesini Aja Kamu Kalau Bilang Aja Kalau Gak Ada Jangan Bilang Apa Gak Ada Dibilang Ada Kata Saya Saya Ini Gak Mau Orang Orang Berbulan Berbulan Akhirnya Marah Marah Ya Udah Kata Saya Udah Nyampe Disini Aja Aturan Kita Udah Nyampe Disini Kamu Boongin Saya Saya Tahu PT itu Saya Pernah Masuk Teman Kesitu Saya Nengok Cerita Banyak Disitu Akhirnya Dapat Sebulan Saya Pulang Jalan Kerja Jakarta Pulang Ada Lagi Sponsor Sponsor Deket Rumah Katanya Kamu Ternah Berangkat Sama Orang Kok Sama Saya Malah Malu Bu Bang Jaya Ini Ditanya Duh Banyak 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 Seru Lanjut 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 Yang Poko Jadi Yang Dipikirkan Kerja Yang Enak Itu Jadi Sopir Jadi Sopir Karena Kata Kemana Mana Pake Mobil Jadi Mau Warung Mau Dikir Saya Iya Bahkan Ini Kebanyakan Orang Yang Berpikir Mau Arab Saudi Itu Yang Enak Itu Sopir Terus Yang Saya Pikirkan Duru Yang Enak Itu Di Hotel Terus Di Mat Am Atau Di Restoran Karena Katanya Kalau Di Restoran Makan Di Sana Gaji Utuk Kang Jaini Apa Yang Dipikiran Kang Jaini Sebelum Berangkat Saudi Gerja Yang Baling Enak Sopir Enak Gimana Pikiran Saya Buah Mobil Mewa Itu Itu Sebenarnya Ternyata Di Ternyata Kalau Majikannya Pelit Kang Habis Pulang Sekolah Kunci Di Ambil Nih Ada Saya Nemuin Teman Lagi Pasar Turun 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 Majikan Kunci Diambil Bayangin Takut Dibawa Pergi Mobil Maksudnya Pergi Bukan Dicuri Takut Ke warung Keluyuran Keluyuran Nah Disini Itu Wah Enggak Semua Orang Bebas Makanya Pas Kesini Saya Kaget Nah Jadi Ternyata Yang Dipikir Yang Dipikirkan Kebanyakan Orang Itu Ternyata Disini Itu Kerja-kerja Berat Sebenarnya Ya Kayak Di hotel Kang Ini Sudah Ngalamin Kerja Di hotel Kayak Gimana Di Perlumahan Supir Pernah Ngalamin Ini Pernah Saya Ngalamin Padahal Itu Di rumah Salah Satu Majikan Gitu Makan Di belakang Terus Itu Saya Lagi Standby Mau Masak Jadi Waktunya Ini Pas Lagi Masak Kemi Lagi Makan Ya Habis Satu Sendok Itu Langsung Ditelepon Ditelepon Cagul Saya Hiar Lalu Kehati Saya Gini Kerja Di Perumahan Kata Saya Gimana Kalau Kang Saya Sudah Sehari-hari Di Perumahan Bener Ada Enggak Pengalaman Seperti Itu Tapi Kalau Majikan Ini Boi Nunggu Boi Nunggu Kalau Majikan Saya Pengalaman Jadi Kaburan 8 Tahun Dapat Majikan Selama Saya Kabur Ini Majikan Ke-6 Ngalamin Boi Yang Begitu Lagi Makan Yalah Udah Lumrah Udah Lumrah Udah Biasa Makanya Saya Dapat Majikan Ini Sampai Bertahan Sampai Saya Tanah Jul Kemajikan Ini Maksudnya Dikapilin Resmi Karena Apa Gitu Boi Kalau Lagi Makan Apalagi Lagi Makan Saya Lagi Di Luar Aja Kan Tau Sendiri Saya Suka Keluyuran Boi Awalnya Saya Nurut Orang 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 Aja Bu Itu Ya Kayak Majikan Yang Kemarin Tau Tau Majikan Ini Bisa Dikompromi Bisa Dikompromi Itu Begitu Kalau Diluar Dia Nunggu Gak Marah Marah Jadi Sebelum Turun Dari Rumah Dia Udah Ngebel Duluan Nanya Kamu Dimana Itu Bu Makanya Sampai Sekarang Saya Di Majikan Ini Gitu Nah Kita Udah Sampai Daerah Mana Ini Loheli Sekitar 800 meter Nanti Kita Ke Atas Nah Ini Jalur Hulis Svan Nah Jadi Seperti Itu Teman Teman Yang Dipikirkan Kebanyakan Orang Sebelum Berangkat Ke Arab Saudi Kenyataannya Kebanyakan Tapi Mungkin Ada Juga Sopir Yang Memang Enak Banyak 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 Tapi Kalau Di hotel Sama Di Restoran Itu Kayaknya Sibuk Apalagi Yang baru Terkecuali Kita Udah Berpengalaman Mempunyai Apa Namanya Mempunyai Keahlian Khusus Ditempat Yang Kerjanya Enak Cuma Kalau Di hotel Sama Di Restoran Ada Jam Kerja Ada Jam Kerja Kalau Jadi Subir 24 Jam Oh Gitu Kapanpun Majikan Membutuhkan Kita harus Kapan Ajamu Jam 2 Malam Jam 3 Apalagi Orang Sini Sering Keluar Malam Ada Lagi Yang Kerja 24 Jam Selain Sofir Haris Haris Satpam Haris Kita Apaan Bukan Satpam Penjaga Rumah Penjaga Penjaga Pos Terima kasih Kang Jaya Dan Kang Jenny Abuy Sama Sama Kang Karena Durasinya Terlalu Panjang Sebenarnya Kang Jaya Ini Udah Masih Banyak Pengalaman Paling Banyak Sampai Habis Baterai Masih Ada Masih Jalan Biasanya Cuman Lain Kalau Kelamaan Itu Mulan Habis Sebelah Kang Kalau Nggak ada Mulan Nanti Ada Dicatat Kang Jamnya Berapa Bahaya Nih Aduh Kita Rehat Set Iya Terima kasih Buat Semua Teman Teman Yang Sudah Menonton Yang Menyimak Yang Sudah Berlangganan Juga Terima kasih Lagi Yang Belum Silahkan Subscribe Dulu Saya Dan Kang Jaini Aboi Dan Kang Jaya Tauan Nggak Undur Diri Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh